Kebakaran hutan dan lahan di kampung Tumbit, Dayak, Kecamatan Sambaliung ini merupakan satu di antara lahan yang terbakar di Kabupaten Berau. Kebakaran lahan ini merupakan dampak dari kemarau. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah hingga pertengahan Agustus 2023 kebakaran hutan dan lahan terjadi di empat kecamatan yakni Teluk Bayur, Pulau Derawan, Sambaliung, dan Kecamatan Segah. Sementara luas lahan yang terbakar 55 hektare. Petugas harus bergerak cepat agar kobaran tidak meluas ke permukiman. 10 hari belakangan ini di bulan Agustus telah terjadi kebakaran hutan yang lahan yang sangat signifikan di empat kecamatan. Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Segar, dan Tanjung Batu yang sangat signifikan dan jumlahnya sekurang lebih 55 hektare yang terjadi di Kabupaten Berau. Tim yang terlibat dari TNI, Polri, KPHP Berau, Manggala Agni, dan PMI di mana tim fokus 24 jam di posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan armada, peralatan mesin, dan peralatan manual. Di sini kami terfokus karena kebakaran hampir mengenai area pemukiman dan sarana umum lainnya. Oke, kilometer sembilan, Jalan Poros, Labanan, Kelai. Agar kebakaran hutan dan lahan tidak meluas, petugas mengimbau warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.